Kerontokan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit Ini merupakan cabai rawit ori 212 kawan-kawan Jadi kondisinya sudah cukup bagus, pertumbuhannya subur sekali, luar biasa Kondisi buahnya sudah besar-besar seperti ini Sudah lumayan Luar biasa sekali buahnya Ini lebat sekali dia, buah cabai rawit orinya, seperti ini Semua sampai ke ujung-ujungnya sudah keluar buah dia kawan-kawan Ini juga di ujung ini bakal buahnya, bunganya sudah banyak ini juga, dobel-dobel Jadi perantingannya sangat pendek sekali di sini Jadi kalau perantingan pendek, otomatis buahnya akan semakin lebat dia Biasanya kalau musim penghujan itu identik dengan tanaman cabai mengalami kerontokan kawan-kawan Kerontokan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu salah satunya adalah karena curah hujan yang cukup tinggi itu bisa juga menyebabkan kerontokan Jadi seperti di tempat kita ini, semalam hujannya sangat keras sekali, luar biasa Sehingga banyak mengalami kerontokan juga, bukan disebabkan oleh jamur Ataupun lalat buah, seperti ini ada contohnya Jadi saking kerasnya dia mengalami kerontokan juga Tadi kita sudah melakukan penyeprian kawan-kawan untuk atasi rontok dengan kandungan unsur kalium pospat dan boron Kita memakai suplemen tanaman yaitu kalinet kawan-kawan Ini ada kuning juga daunnya, ini pengaruh curah hujan yang cukup tinggi Kita memakai kalinet tadi dengan dosis cukup banyak itu Sekitar 60 mili untuk 14 liter air atau satu gendongan kawan-kawan Karena curah hujan yang kita rasakan untuk sekarang ini luar biasa Keras hujannya di tempat kita hampir setiap hari hujan Jadi salah satu cara yang kita lakukan adalah melakukan penyeprian dengan unsur kalium pospat dan boron Ini buahnya ini, ini kalau rontok sayang sekali Kita berusaha mempertahankan ini agar tidak rontok Dan juga kita melakukan penyeprian dengan insektisida Yaitu bahan aktif prepenopos Kita memakai kalikron untuk pengendalian lalat buah Kita hanya memakai sedikit saja kawan-kawan, hanya 10 mili Sekedar bau saja Fungsinya hanya sebagai pencegahan Nah ini di perantingan bawah pun buahnya sudah seperti ini lebat juga Tapi tidak terlalu besar, masih kecil-kecil ya kawan-kawan Seperti ini Kita juga sudah melakukan pemberian pupuk susulan di sini di tengahnya kawan-kawan Dengan menggunakan pertipos dicampur NPK 1616 Yaitu dengan perbandingan 2 banding 1 Artinya 2 kilo pupuk pertipos 1 kilo NPK 1616 Nah dosis yang kita berikan di setiap lubang pupuk di sini Hanya 1 sendok makan penuh kawan-kawan Sehingga tanamannya buahnya semakin lebat Dan juga kita melakukan penyeprian dengan menggunakan suplemen tanaman juga Yaitu menggunakan mordenpul dan asam amino Jadi dengan demikian tanaman pertumbuhannya semakin bagus Dan juga tunas-tunasnya luar biasa Ini tumbuh kawan-kawan setiap tunas ujungnya ini Keluar bunga juga Selain menggunakan bahan atau suplemen tanaman yaitu kalinet Yang mengandung unsur kalium pospart dan boron Untuk mengatasi kerontokan buah Kita juga melakukan pengocoran di setiap lubang tanam Dengan menggunakan kalsium dan boron Kita langsung kocor di sini dengan dosis 3 sendok makan Untuk takaran 20 liter air Kurang lebih dikocor 100 mili Nah itu yang kita lakukan Dan faktor lain daripada kerontokan buah itu Disebabkan lalat buah biasanya kawan-kawan Seperti yang saya sampaikan tadi Tetapi kita sudah menyeprainya dengan menggunakan Bahanakib Repinopos Jadi memang setiap daerah, setiap wilayah itu Serangan lalat buah itu berbeda-beda kawan-kawan Tidak selalu sama Kadang-kadang lalat buahnya bisa kebal Walaupun kita sudah spray dengan Repinopos Kadang-kadang masih saja terserang Bisa di rolling dengan asepat Atau sejenis pengendalian lalat buah lainnya Kalau memang sudah tidak bisa terkendali Lebih baik kita memasang perangkap Itu lebih aman sebenarnya Tetapi di tempat kita masih bisa terkendali Hanya menggunakan bahanakib Repinopos Itu sudah aman kawan-kawan Sedangkan faktor ketiga Penyebab kerontokan itu biasanya disebabkan oleh serangan jamur Apalagi musim hujan kawan-kawan Itu jamur itu sangat keras sekali Biasanya menyerang Sangat dominan Berbeda kalau musim panas Tetapi Kalau kita melakukan penyeprian dengan unsur Kalium pospat dan boron Dengan kalinet Dan juga dikocor dengan kalsium dan boron Itu biasanya aman dari serangan jamur Yang menyebabkan kerontokan Seperti ini buahnya Walaupun di perantingan bawah Sudah berbuah juga seperti ini Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama Terima kasih telah menonton